Intro Udah gak ada jalan setapak lagi, tapi ada string line String line tuh bekas marka gitu ya Tanda-tanda dulu yang diikat, ada semacam polis line gitu Yang kuning sama hitam itu Gusrak kasruk, gusrak kasruk, ini jalannya kemana gitu Jangan sampai hilang ya, cari-cari lagi jalannya Barangkali ketutup sana sini Gak ada bang, kanan, kiri udah gak ada bang nih Udah mulai frustasi, kira-kira jam 3 sore tuh Tapi mendung suasananya, mendung, bekabut Mau hujan lagi, kita bentang lagi tuh flysheet Kita bentang lagi, sempat gerimis Sempat kita kumpulin, dan itu cuman dapet Di flysheet itu cuman dapet setengah botol kecil tuh Kita usaha dulu, jangan pasrah Setelah itu baru pasrah Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya Atau biasa dipanggilumang dalam segmen Ngopi Horror Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita Dan namun, menghadirkan narasumber yang tentunya Mempunyai pengalaman sis ataupun pengalaman horror Nah disamping gue nih udah ada Bang Sugi Waduh, abang ketemu lagi Ketemu lagi gitu ya Tapi kemarin kacamata ketinggalan tuh Bang Ternyata kacamata Bang Sugi nih Oke, gimana nih Bang? Kabarnya nih Bang? Baik, baik Baiknya Alhamdulillah salam untuk teman-teman Dan juga keluarga di rumah nih Bang Sugi Nah, sebelum Bang Sugi nih menceritakan pengalamannya gitu kan Yang insya Allah teman-teman semua bisa diambil ikmannya Gue yang ngucapin terima kasih banyak di Bang Sugi Karena udah meluangkan waktunya untuk datang kemari Dan ingin menceritakan pengalamannya Yang semoga aja nih teman-teman semua Pengalaman dari Bang Sugi Teman-teman semua bisa diambil pelajarannya Dan juga diambil sisi baiknya Nah, kalau yang video pertama itu Kalau gak salah Gunung Raung ya Bang ya? Iya Gunung Raung Nah, di video Gunung Raung itu sempat menyinggung Gunung Argo Puro Tetanggaan Tetanggaan Iya emang tetanggaan sih, bener-bener Nah, pada video kali ini Bang Abang pengen ceritakan Gunung Argo Puro Atau memang ada gunung yang lain nih? Maksudnya lah, artian Ada apa ya? Pelajaran bisa diambil gitu Bang Mungkin Argo Puro kali ya Argo Puro Cuman pengen unok-unok pengen ceritain aja Walaupun ini mungkin disebut nantinya ilegal atau apa Nah, tapi dari sisi baiknya aja Kita ambil Jadi di tahun Baru kemarin nih? Iya Kira-kira dua minggu sebelum puasa Sebelum puasa Oh iya, sebelum puasa Oke, oke Dan itu Badaran bermi atau bermi badaran itu Bang? Jember 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 bermi? Iya, jember bermi Jember bermi Oke, oke Nah, mungkin tahan dulu kali Bangnya gue udah gak sabar lagi nih Untuk Bang Subi menceritakan pengalaman saat naik Gunung Argo Puro di tahun 2024 Yang sekitar dua minggu sebelum lebar nih Dan tanpa berlama lagi Eh, sebelum puasa Sebelum lebar sama sekarang ya Iya, iya Oke Dan tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya Nah, kopi horror segera dimulai Minum dulu Bang Sangkanya Kebanyakan gak ada isinya gitu Ternyata ada Ada kapan Dan enak kan kopinya Sika Jadi ini Alasannya kenapa kita dua arah masuk Oh iya Oh iya Oh iya Awalnya tuh dari Ada temen yang dia sibuk banget kerjaannya Akhir-akhirnya sibuk banget Dari Akhir 2023 tuh dia udah Bang Ntar gue liburan gue mau naik gunung deh Pokoknya antara bulan Februari atau Maret gitu Itu tuh akhirnya dijawab Terjawab Tiba-tiba kita diajak ngumpul Berempat lah Kita ngumpul Tadinya bertiga Jadi berempat Ngumpul-ngumpul-ngumpul Di Saung Bambon tuh ngumpulnya Kemana nih Gue sih pengen ke Argo Puro Kata si temen namanya Obed Cuma memang Terus terang gue ada Salahnya nih Kita semua berempat tuh Eh waktu itu masih bertiga Gak pernah pikir ini gunung dibuka Atau ditutup apa segala macem Gak kepikir Pokoknya kalau Gue pengen naik gunung Dia bilang Kenapa lo pengen ke Argo Puro Kan gue tanya gitu Gue belum pernah bang Kalau gue sudah sering Kalau lo mau ngajak ke Argo Puro Kalau buat gue yang penting Jangan lewat bermi dan baderan Emang kenapa? Ya gue udah bosen gue Oke Terus dari mana? Kayaknya dari awal tuh Dari dulu Gue pengen banget Nyoba dari arah selatan Atau dari arah jember Selama ini kan dua jalur itu Argo Puro tuh Baik dari baderan atau bermi Itu dari utara semua kan Yang satu dari Besuki Yang satu dari Ya Besuki dulu Cerita tentang itu gak banyak Gak nyari referensi Justru dia tau-tau Nyari tiket Dapet lah tiket Kereta Yang Trip baru tuh Yang ke Jember Oke Kereta Pandalungan Lumayan juga Gue bilang nih harganya Tau-tau udah dibeli aja Mereka nih Tau-tau dikirim di WhatsApp Udah bikin grup Malam bertiga Baru bertiga Wih Udah beli tiket aja lu Bet Iya daripada ngomong doang Jadiin lah Jadiin Nah Begitu ngomong lewat Jember Kan Gue searching tuh Searching tentang jalur situ Memang ada apa enggak ya Ternyata ada Dari Dari Badean Badean Jadi ternyata gue liat Di Youtube nya tuh ada videonya Orang lokal Setelah itu baru gue cari tuh Yang upload itu Terus gue cari di DM Di Instagram nya Blah 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 Oh ini bang Bukan jalur resmi gitu Enggak sih Saya cuma mau cari informasi aja Ya tapi jangan diikutin bang Itu Bahaya gitu Oke Enggak Apa Kita cuma mau tanya-tanya aja Mau cari informasi Dia bilang gitu Oke lah Setelah itu udah tuh Kita gak DM-an lagi Lama Nah Biasalah Gue cari referensi lagi Terus cari Cari temen Ada temen di Jember Yang Gue minta buat Nanya-nanya Informasi tentang Argo Puro Kalau lewat Jember Dia bilang Oh gak bisa Kalau lewat Jember itu Harus bikin Proposal Kalaupun bisa Harus bikin proposal Apa dan segala macem Gue share lah tuh di grup Ini udah bikin grup nih Terus ada peserta Satu lagi Wontot yang terakhir Masuk Jadi berempat Gue bilang Ini kalau kita mau Lewat Argo Puro Kita bisa dibantuin Tapi harus bikin proposal Gak apa bang Biar gue yang bikin Nah Jerry tuh bikin proposal singkat tuh Blah 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 Udah jadi lah proposalnya Terus Gue kirim tuh Ke temen yang di Jember Oh ini harus ada Maksud dan tujuan nih Lah gue simple aja sih Maksud dan tujuan gue ya naik gunung lah Iya sih Bener sih Terus banyak macem-macem Terus harus bikin surat Surat permohonan Kok ribet banget ya mas Ya begini Kalau masuk ke kawasan konservasi Yaudah lah mas Kalau gitu Gak jadi deh Tahu mungkin nih nanti Kalau gak lewat Bermi ya baderan Udah gitu lah Setelah itu udah Gak 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 kulanjutin Tentang proposalnya Karena Sebenernya bisa Tapi memang by proses Cuma kan Dan setelah itu Gua gak pernah cari Tentang referensi Terutama gunung Argo Puro Ditutup atau enggak Itu sama sekali gak tau Oke Yang lebih dicari Malah justru Kita download peta Lewat Sekarang ada aplikasi Namanya Avensa tuh Itu lebih mudah Jadi Kita gak perlu lagi GPS Kita gak perlu lagi Beli peta ke Big atau Bakusur Tanal Kita udah bisa langsung Download situ Dengan adanya Aplikasi itu Gua lebih semangat lagi Lebih mudah lagi Gitu Merencanakan jalur di peta Oh kita lewat sini Lewat sini Lewat sini Nanti tembusnya Akan sampai ke Si kasur Wah ini menarik nih bang Gitu Yaudah Fix nih kita lewat Jember Fix Dan Ini bener-bener gak ada Yang cari lagi Tentang informasi tuh Gunung ditutup dibuka Dan segala macem Masalah perizinan Kan sebenernya Bagi gue pribadi Dari awal itu Gue suka belajar Atau suka Bernavigasi Lewat Peta ya Petanya Terutama peta topografi Nah Jadi semacam Ada teka-teki gitu Kalau Ada Ini bisa diakses Lewat mana sih Kalau lewat yang Udah-udah kan Experiennya Itu lagi Itu lagi tuh Gak ada pengalaman baru Yang berempat Eh bertiga ini Sudah setuju aja lah Oke Setelah beli tiket Udah Kita nunggu hari H nya tuh Tapi sebelum hari H Kita ada Semacam technical meeting Kecil Di rumah gue Di Depok Jadi siapa bawa apa Gitu di prepare banget Gue kebagian jatah Bawa Alat masak Nah ada yang kebagian jatah Bawa Tenda Dan segala macem Lalu juga Daftar menunya nih Dan ternyata gue baru tau Si Bontot ini Jago masaknya Urusan masak Dan menu Logistik Perbekalan Dia ada tuh deh Urusan jalur Urusan mau lewat mana Urusan gue gak Nah urusan perlengkapan Jerry Nah urusan Donatur Oh bad Udah deal tuh Berupat Oke Tiba lah Waktunya kita Meeting point Ketemu di Stasiun Gambir Kereta jam 8 Kereta pandalungan Tujuan Jember Persis Udah kita Ketemu Berempat Nunggu sebentar Di stasiun Semua kereta berangkat Kita naik Ya singkat cerita Itu kereta Berapa puluh jam Gitu ya Kita pagi Jam-jam Jam 10 pagi tuh Udah Sampai di Jember Teknologi jaman sekarang tuh Udah Bener-bener mudah Bener-bener mudah tuh Kita sampai disana Ya Jember tuh kan bukan Kota kecil Lumayan Kota kabupaten Besar Jadi disana ada Grab car juga Kita udah positif Lewat Daerah Jember tuh Artinya lewat Jalur selatan ya Selatan Cuman kita gak Ikutin jalur Badean yang Waktu Dapet dari Youtube itu Nah itu memang Kalau ditelusurin Susah itu lewat Aliran-aliran air Nah akhirnya Ketemulah Salah satu tempat Yang namanya Kampung Durian Kampung Durian Akhirnya kita searching Kampung Durian Itu tempat wisata Wisata lokal tuh Wisata lokal Jadi sebut Kampung Durian tuh Bener-bener Kampung Durian Ada Emang banyak Pohon Durian ya Di sekitaran kampung itu Di kaki gunung itu Memang banyak Pohon Durian Tapi Semua rata-rata Menjual Dikumpulin ke situ Oke Jadi kayak semacam Disitu tuh ada Bumdes ya Badan usaha milik desa Yang mengelola Satu tempat wisata Dan tempat wisata itu Disebut Kampung Durian Jadi emang makan Durian Disitu murah Dari 5 ribu Sampai Paling mahal Paling mahal 30 ribu Itu udah paling mahal Dan bagus Dapet bagus banget Kita beli waktu itu 100 ribu tuh Sampai gak kemakan Maksudnya gak kemakan Sisa lah Sampai kita bawa naik Gokil Ada satu yang kita bawa naik Buat gimmick Tapi bukan buat gimmick juga sih Emang sisa Nah Kita bermalam disitu tuh Tadinya Disitu ada semacam glamping Tapi masih glamping Buat warga lah Gak glamping-gamping banget Ada semacam tenda doom Tenda doom yang di Di pinggir aliran Sungai gitu Nah disitu Dari awal Wah kita Nginep disini aja Gak apa-apa lah Bayar Atau kalau perlu Gak usah ini Bayar lapaknya aja deh Dan ternyata Begitu nyampe sana Tendanya buat Mereka Ah gak usah disini Di warung aja udah Jadi kita gak ngeluarin tenda Akhirnya di warung Dan gratis gitu Dan Warga juga gak ada yang Nanya-nanya Oh ini mau naik gunung Gak Gak ada yang ribut Gak ada yang berisik Dan gak ada yang aneh gitu Gak ada yang aneh Gak ada yang kaget Kalau Kita kan Kadang-kadang ada yang nanya-nanya Oh ini mau naik gunung ini Harus begini Enggak ini Santai aja Malah asik gitu Warga Kita Nginep di salah satu warung Yang Terus pada saat Sore itu Itu kebetulan kan Minggu Hari Minggu Sampai Minggu Malem gitu Dan Warung itu tutup juga Nanti kalau mau tidur disini ya Gak apa-apa nih Warung ditutup Tapi ada warung sebelah Yang buka tuh Yang tidur disitu Nanti kalau mau pesen makanan Disebelah Sorenya Sempet kita prepare dulu Mau Yang kurang-kurang tuh Apa Yang harus dibeli Di lokasi Yang harus dibeli disitu Terutama sayur-mayur tuh Karena Si Bontot kan Memang udah mau prepare Dia masak apa Masak apa Untuk makanan yang Siap saji tuh Semacam apa Ada dia bawa rendang Dia bawa ini Lain-lain tuh Memang udah bawa dari Jakarta Tapi yang semacam ayam Nanti Dia bikin ayam goreng Dia bikin macem-macem tuh Dia harus belanja disitu Terus diungkep gitu Di numpang ungkep Sama warga Begitu pagi Nyempetin tuh Pinjem Nyewa lah Akhirnya Kita sih ngomong pinjem Dan dikasih gitu Di motor Dikasih pinjem Sama Pemilik warung Dikasih buat belanja Ya ujung-ujungnya Kita kasih buat Bensin lah Kita Bukan cuman kasih buat Bensin Bensinnya diisi Terus ngasih buat uang Bensin Ya karena tempat itu baru Ya pasti nolak-nolak Gitu Oh deh jangan ini Gak apa-apa bu Hitung-hitung ojek gitu Akhirnya Sempat belanja Udah lengkap Pagi-pagi itu juga kita Packing-packing Terus sarapan pagi Dan Kita Dari kampung Durian itu Kita lihat peta Oh ini Masih bisa diakses Pake kendaraan gitu Pake Gue bilang Ini kayaknya masih bisa Ke besaran Kampung besaran namanya Kampung besaran tuh Kampung kecil Yang ada di kaki gunung itu Dan kampungnya bagus ternyata Begitu kita nanya Ada gak Motor yang bisa Diojekin buat kesana Terus ya Sana kan Logatnya Madura Uh kalo sampean bawa Ransel begini Jangan pake itu Pake Helin aja Helin Helin Ini kendaraan apa lagi Helin dalam hati gue Begitu dateng itu Mobil Ternyata Mobil Apa ya Highland Highland tuh apa sih Apa Tough ya Atau apa Tough Oh Dibacanya Helin Gue pikir nih Kendaraan apa lagi Dalam hati gue Yang dateng Highland Coba dibacanya Helin Dateng tuh Highland pick up Ya Keryl kita taruh di Belakang semua Yang di depan Gue aja tuh Satu sama supir Nah Ternyata Sepanjang jalan Wah asik juga tuh Jauh lah Ke desa Terakhir tuh Eh ke kampung terakhir Kampung Besaran gitu Nah dari situ Kita mulai on Kita belajar Eh bukan belajar Ini praktek Udah navigasi Ini karena Kita tau Udah belajar Udah liat Aplikasi Avensa Makanya berempat ini Luarin semua Avensa Wah ini gue bilang Memang boros nih Tapi gapapa lah Di awal Karena Gue juga bawa Satu semacam Powerbank Powerstation Powerstation lumayan Buat nanti Ngecas-ngecas HP segala macem Sampai kampung Besaran Nah si driver ini Namanya Nono Tapi gak kenalan Nah Sepanjang jalan Dia cerita Termasuk mobilnya Ini tadinya Ini saya mau ke bengkel Mas Lah kok dipaksain Ya Enggak Saya pikir Ada Ada ideh Ada orang yang minta Anter kebesaran Makanya Abis ini baru kita ke bengkel Wah kebetulan Ya udah naik Dianter sampai besaran Di sepanjang mobil ini Sepanjang perjalanan Dia cerita Nanti Nanti kalau sampai besaran Sampian ke itu aja Ke Saung Coba tanya Namanya Pak Nono Pak Nono Ini ternyata bapaknya dia Si Nono Ini ya Anaknya itu Yang bawa Highland Highland Mobil Tuff itu Sampai di besaran Kita turun Nah dari situlah Mulai gitu Mulai tracking Sebetulnya sih Masih bisa diakses Pake ojek Ojek motor Ada motor-motor kampung Tapi Enggak lah Udah setelah itu Kita udah anggap Kampung yang terakhir Kita turun disitu Terus Enggak lama lah Karena kita udah packing Semua dari bawah Udah kita tinggal Bawa Ransel Terus naik Udah terjal juga tuh Lewat Udah kampung terakhir itu Paling lewat ladang Ladang-ladang Lewat ladang Masih jam-jam Sepuluhan Nah Ketemu sama penduduk juga Mau kemana nih Sampian Oh ini pak Mau ke saungnya Pak Nono Oh di atas Di sana Terus Itu baik juga Kita ketemu Penduduk itu Itu ada pisang disitu Makan aja Habisin aja Ada pisang Ada papaya Di kebun emang Banyak papaya Yang udah mulai pada matang Ambil aja Bawa aja Sampian Bawa semua tuh Uh baik bener Kita Bucanda-bucanda Jarang-jarang nih Kita durian aja Belum habis Masih kita bawa Udah dapet pisang Udah dapet Papaya Akhirnya ya kita bawa aja Sebagian tuh Papaya gue bawa Pisang ya dibawa masing-masing Jalan Sampailah ketemu saung Pak Nono tuh Kita pas persis Jam Setengah 12 Sampai situ Akhirnya kita putusin Untuk makan siang disitu kan Nah Kebetulan itu suami istri Pak Nono dan istrinya tuh Tinggal memang di Gubuk itu Di saung itu Di ladang Dia jarang turun Paling minta dropping logistik aja Mereka anaknya Dia juga Komunikasinya pake HP jadul Masih ada Si Ya kalo anaknya udah pake Android Kalo si bapak itu Masih ada HP lama tuh Yang kayak Nokia gitu Yang masih dikaretin Nah disitu kita masak Si Bontot Bongkar Ini aja bang Kita Bongkar nih ayam dulu Minta Minta rebus dulu Sama si ibu Pasti pake tungku Hari kita Putusin untuk Masak makan siang disitu Ayamnya di Diolah sama dia Dan sebagian dikasih ke Pak Nono dan keluarganya Ngobrol Ngobrol Udah hujan Terus Dan alhamdulillahnya Kita masih di Apa Di saung itu Saung Bapak dan ibu Nono itu Kita coba kan Selain pake Masak di tungku Ya kita juga Ngetes Alat masak Yang kita bawa Itu ada Kita bawa Alat masak teranginya Cuma yang udah pake gas Dan bagusnya disitu Kita tes tuh Ternyata kan mampet Mampet Wah ini gimana Ya lumayan Kalau mampetnya di atas Jadi persoalan tuh Coba-coba tanya Si ibu Nono masih punya jarum bentul gak Masih punya jarum Ataupun itu Ada lah dia tuh Pak Jarum jahit tuh Satu set Biasanya ada di kampung tuh gitu Nah ini Dicolok tuh Spuyernya Oh bisa Wah ini Itu memang Permasalahan sepele gitu Harusnya kita cek di rumah Tapi karena itu yakin Itu barang baru Kita bawa aja Dan bagusnya kita ngeceknya disitu Kalau enggak Bener-bener jadi permasalahan Terutama kita semua laki-laki Kalau perempuan Mungkin masih ada yang Apa Nyisai jarum bentul gitu Di Di Apa Di hijabnya Nah udah Permasalahan Bisa clear Kita sampe Hujan reda Kita udah selesai makan Udah jam 2 siang lah tuh Baru kita lanjut lagi Lanjut lagi Masih trekking Ke Apa Jalan-jalan Perkebunan Eh bukan perkebunan Kebun penduduk Kebun warga Ada yang tanam jagung Dan lain-lain Sampai di Ada saung terakhir tuh Saung terakhir Cuman enggak ada penghuninya Tapi barang-barang lengkap disitu Ya Otomatis Karena udah sore Kita putusin tadi ya Wah udah nginap disini aja nih Di saung ini Kita cek-cek Wah ini lengkap bener Ini orang ada air Ada segala macem Tapi enggak Enggak ada penghuninya Orang juga penduduk jauh Kita mau izin ke siapa Akhirnya kita putusin Udah lah Kita nginap aja disitu Apapun nanti Yang kita pinjem Yang kita pakai Ya kita balikin lagi Kita bersihin lagi Kita pakai tungkunya juga Nah kita nginap disitu Suasananya masih asik tuh Sampai menjelang maghrib Menjelang sore Kita masih nikmatin Suasana sore Ada tempat Punggungan puncakan gitu Yang kita bisa ngeliat sekeliling Nah begitu mulai malam Itu view View kota Jember tuh keliatan City lightnya Wah asik banget itu Itu kalau enggak salah Hampir-hampir purnama ya Hampir purnama Karena Dua minggu sebelum puasa tuh Dan pas banget Itu tempat Itu muat berempat gitu Kalau berlima Ini masalah lagi nih Masalah lagi Karena tempatnya tuh Pasti enggak muat Kalau berlima Itu karena panjang aja Itu kalau tidur Ada yang Nah malam itu juga Ada yang tidur pestol pun Jadi masalah tuh Tau sendiri kan Kalau kita tidur Udah jadi Kalau udah kedinginan Itu jadi kayak pestol Iya bener-bener Tapi udah kita prepare Kalau sampai berlima Yang satu Atau dua orang Harus ngalah di luar tuh Di teras Nah Kesokan harinya udahlah Kita bikin sarapan pagi Selesai Kita beresin lagi Kita Selipin Ya Gue kasih ide Udah coba Di tempat tidurnya itu Taruhin duit aja 20 ribu lah Buat pengganti air Yang kita pakai Nah setelah itu Baru kita tracking tuh Tracking Masuk hutan Jalannya tuh jelas Jelas banget Masih kita mulai tracking Wah ini asik nih Bener-bener kita Temu jalan baru Bagus banget Pokoknya Berempat ini ya asik lah Gak ada yang Main dulu-duluan Pokoknya ada Gue coba Terus bernavigasi Lewat Avensa Terus Ikutin ini peta Dan sesuai jalur Yang kita plot Kemarin tuh Di Apa Di kampung durian Kita bakal lewat sini Dan itu Kita sepakat gitu Berempat itu Kita lewat sini Oke bang Sepakat Dan semua nge-plot Di petanya masing-masing Di Avensanya masing-masing Nah Bagusnya aplikasi ini Dia bisa Offline Oke Jadi gak harus pakai Jadi kita matiin Datanya Terus dia bisa Nge-record Terus kita tracking Masuk hutan Masuk hutan Masuk hutan Sampai Makan siang Kita jam 12-an Kita dapet tempat Yang bagus banget Emang bekas Bekas Ya dulunya mungkin Shelter-shelter lah ya Shelter tuh Bukan berbentuk ada bangunan Tapi Areal yang memang Ada tempat untuk istirahat Nah di tempat makan siang pertama itu Udah masuk hutan Gak jauh dari situ Kalau Gue liat peta Itu ada aliran air Makanya sebelum Sebelum Yang dua nih Obed sama si Bontot di belakang dateng Gue tuh udah duluan Jerry di Nunggu situ Gue Ngecek Ke tempat air itu Gue liat Oh ada aliran air Besar Dan sempet gue videoin Walaupun Jaraknya kira-kira Ada 25 meteran Di bawah lah Cuman jelas Suaranya juga Kedenger Artinya Oh next Masih aman nih Air gitu Di aliran yang atas Karena Camp malam itu Malam nanti tuh Udah kita plot Kita bakal nge-camp Disini nih Deket aliran air Dan itu masih ada garis biru Di aliran itu Di lembahnya itu Nah kembali ke Makan siang Itu suasana juga Mendung Terus Hujan lah Sampai hujan Sampai hujan Kita bentang fly seat Jadi kalau Gue selalu Gue siapin Kalau jalan itu Selain raincoat Nah di paling atas tuh Fly seat Dengan benji Benji tuh Jadi gue Anti tali rafia sekarang Jadi Udah gue siapin Tali-talinya ini Semacam benji tuh Tali motor Tali yang buat ngiket barang Di motor tuh Tapi ada yang lebih kecil ya Tinggal tarik Celak-celak-celak Nah kita udah siapin Satu wadah itu Ada 12 Sampai 20 lah Ada yang panjang Ada yang pendek Nanti menyesuaikan Kenapa? Supaya cepet Bentangannya Gak pake mikir-mikir Gak nyampe 5 menit Itu udah terbentang Jadi Pas siang itu Ya turun hujan Kita Tadahin Apa Misting-mistingnya itu Wadah-wadah panci Di Tempat kita masak itu Buat nadahin air Sambil kita masak Masak buat makan siang itu Masih Menunya juga Masih asik lah Masih rendang Oke Udah di prepare gitu Terus Ya suasana siang itu Masih asik Terus ke depan tuh Kita udah Kebayang ini jalan terus Masih bagus gitu Nah setelah hujan reda Kira-kira Kita masih Tunggu Ngeringin si flysheet Sambil Ngerokok-ngerokok Udah mulai reda Baru kita Lipet Packing lagi Lanjut lagi Perjalanan Nah disitulah mulai itu Jalan itu udah mulai ketutup Tutup Udah Udah gak ada jalan setapak lagi Tapi Ada string line String line tuh bekas Marka gitu ya Tanda-tanda dulu yang diikat Ada semacam Polis lain gitu Yang kuning Sama hitam Tapi jalan ini Udah gak ada jalan Udah Gusrak kasruk Gusrak kasruk Ini jalannya kemana Jadi gue bilang nih Kita Jangan sampai hilang ya Cari-cari lagi jalannya Barangkali ketutup Sana sini Gak ada bang Kanan kiri Udah gak ada bang nih Yaudah kita lanjut Yang penting masih ada string line itu Berarti memang udah Udah lama gak dilalui Itu jalan Terus Kita lanjut Nah kira-kira Mungkin adalah 300 meteran perjalanan Jalan yang udah gak ada jalan itu Itu ada portal Dan uniknya ini semuanya Jadi ketawa-ketawa tuh Udah portal Di dalam hutan Digembok pula tuh Tapi maksud gue Ini aneh Jadi gue videoin kan Gue videoin Gue berangkang Lewat portalnya Dan anak-anak ketawa Bang ngapain lu lewat Bawah portal Itu kan sampingnya bisa Enggak Gue cuman pengen peragain Bahwa ini di portal gitu Setelah portal Baru tuh ada pelang Pelang apa Apalah Dilarang memasuki Kawasan blablabla Tapi kan itu udah Dalam hutan gitu Udah setengah hari Lebih kita perjalanan Baru ada pelang itu Oke Dan Pertanyaan gue cuman Ini ngapain Dia bikin di tengah hutan Begini Kenapa gak Di tadi Pada saat pintu masuk Atau Di batas hutan Dan ladang itu Dan mungkin juga Ladang itu kan udah Perambahan Perambahan warga Yang itu gak kekontrol juga Mungkin ya Maksudnya apa Juga gak jelas Jadi peraturan-peraturan Yang begini Ini kan Ya menurut gue sih Ini harus disosialisasikan Kalau memang gak boleh Gak boleh ya dijaga Gitu Kalau orang Gue kadang-kadang suka Bercanda Ini gunung ditutup Tutupnya pake apa Gitu Pake terpal Terus kalau gunung ini Gak boleh masuk Ya lu kasih pintu Pager lah Pagernya Sebeliling gunung Terus dijaga Itu yang kedua Yang pertama Itu kan nih Kita punya Sekarang ada Anak-anak nih kan Udah berapa pinter gitu Udah bisa belajar peta Bisa belajar navigasi Jadi lu naik gunung Bisa dari manapun Gitu aksesnya Itu poinnya Nah Oke lah lanjut Sampai Menjelang sore tuh Kita nerabas-nerabas tuh Akhirnya Nerabas-nerabas Yang udah gak ada jalan Tapi string line itu Masih ada Sampai ke Kita menuju Ketitik Apa Ketitik Yang tempat Mau kita jadikan Camp malam itu Gitu Hari kita turun Kita ke Jalur air tuh Dan Dilalahnya Udah apesnya Tempat yang Gue bayangin Tempat bagus Dan ada air Airnya kering Padahal itu Tadi di bawah Di tempat gue makan siang Aliran airnya Masih Dres banget gitu Jadi udah di ujung Banget nih Oke kebayang Gue pikir Yaudah Wassalam nih Coba kita cek lagi kan Stok-stok air kita tuh Masih ada gak Wah masih ada sih Bang Kalau ampe malam ini Terus kita Gak nyaman juga nih Gak ngopi Adalah tahan-tahan dulu deh Mungkin Ya ampe besok Atau mudah-mudahan Malam ini hujan gitu Nah tuh disitu udah mulai Titik pertama kita gelisah tuh Tadinya suasana Di awal asik Terus disitu tuh mulai gak Kurang-kurang asik lah Ngerokok juga kita batasin Karena kan gak enak Kalau ngerokok gak ngopi Udah teman sejoli tuh Udah yang Penting-penting aja Hari ini Yang penting kita masak Bisa masak nasi Terus lauknya juga Ya gak perlu banyak air Ya kebetulan masih Memang stok rendang kita Untuk beberapa kali makan Dan udah itu Setelah itu Udah gak banyak Gak banyak aktivitas Gak lama kita Istirahat udah langsung Masuk tenda masing-masing tuh Malam itu Coba ya Artinya gak nyaman aja Sebelum kita tidur Sempet bahas Ini besok bang Kalau kita gak dapet air Gimana Di sungai yang satu lagi Kita harus Ini naik dulu Namanya ke Gunung Apa Oke dan itu petanya tuh bang ya Pas itu ya Iya jadi petanya masih Masih kerekam disini Kokil sih Nah Nanti kita harus sampai ke Cemoro kandang Oke Jadi antara puncak Cemoro kandang Nanti kita melipir ke kanan Gue bilang kita lihat petanya Kita cari Ke Itu ada Dua aliran air Nah itu Masa iya salah satunya Gak ada yang ngalir gitu Itu birunya gede tuh Birunya jelas tuh Walaupun Putus-putus Putus-putus itu artinya temporer Oke Kita sepakat Besok Kita buru-buru Packing Habis sarapan pagi Dan Untungnya Pada saat di Tempat Pak Nono tadi Sama di Saung terakhir Di tempat Pak Nono tuh Si Pak Nono baik bener Dia Nyiapin Singkong Ini Kalau kalian mau bawa Bawa aja tuh semua Tapi gue gak semua Gue ambil beberapa Ini aja Terus udah gue kupas Udah gue numpang rebus Jadi tinggal digoreng Ntar disana Udah dibumbuin Nah pagi-pagi tuh Untungnya ada itu Di Saung kedua pun Yang kita Tempat kita nginep Itu ada Ada ubi Banyak dia punya Stok ubi Buat di Saung itu Kayaknya Terus gue Ngambil lah Minta juga Enggak Karena gak ada orangnya Gue ambil beberapa Beberapa butir gitu Untuk gue bekal ke atas Nah akhirnya Sarapan pagi ya itu Ubi goreng sama Singkong Singkong goreng Masih ada Stok buat Air buat Bikin kopi lah Dua gelas tuh Ya otomatis kita udah Nerabas-nerabas lagi tuh Nerabas-nerabas Asli bernavigasi Terus Liat peta Ini sasaran kita Ini bang Apa Sungai yang ini Nah begitu kita Mengelambung Eh ngelambung Ke punggungan Turun lagi Pun masih dapet Masih dapet lembahnya lagi Kita tarik Kita turunin lagi lembahnya Dan kering juga Wah ini menjelang puncak Ini kayaknya susah nih air nih Wah terus gimana bang Udah pada bete nih anak nih Udah bertigaan Nah tiba-tiba Gerimis hujan Hujan Kita bentang lah tuh Klesit Berhenti lagi Jadi kayak Semacam Bercandain hujan Nah sampai Siang itu Terus sampai Menjelang sore Kita tuh Sampai gak makan siang Saat itu Habis sarapan pagi Tadi tuh Singkong dengan ubi Terus gak Gak sarapan siang Gak mau stok air Habis Habis banget sih Enggak Cuma yang penting Kita bisa buat minum aja tuh Minum Basahin tenggorokan Dan kalaupun Sampai Trik-trik terakhir Jadi kalau Kita keausan banget Jangan langsung tenggak Itu sebotol habis Berhenti dulu Telan-telen udah Baru tuh Basahin Seteguk Dua teguk Gitu udah Ya Kalau disikat terus Pasti habis Nah ini Dimaintain aja Sampai ketemu air selanjutnya tuh Udah mulai frustasi Kira-kira Jam Tiga sore tuh Tapi mendung Suasananya Mendung Bekabut Mau hujan lagi Kita bentang lagi tuh Flashit Kita bentang lagi Sempet gerimis Sempet kita kumpulin Dan itu cuman dapet Di flashit itu Cuman dapet Setengah Botol kecil tuh Botol aqua kecil lah Ya udah kita bagi-bagi aja Seteguk-seteguk Abis Nah yang bertiga nih Obed Jerry Saba Bontot Udah pasrah aja Dapada Bentangan Flashit Masih Masih dibentang Udah bang Kita nginep sini aja Kita tunggu hujan Udah capek banget kali ya Tapi ya Gimana Stok air kan gak ada Ini mendung bang Nanti juga hujan Kita berharap Boleh Doa boleh Tapi kita pikir lagi deh Udah lah bang Ntar juga hujan Terus Mereka cari-cari ranting tuh Udah bikin api unggun Udah setak disini Berarti ini Gue pikir gue Cuma Yaudah Ini Pengalaman pribadi aja Gue taro ransel Gue ambil golok Gue buka terus Jalur ke atas Ke sisi Mau puncak Gunung Cemorokandang Dari tuh Puncak Cemorokandang Baru tinggal turunnya tuh Turun buka lagi Udah tinggal ilalang kan Gak ada perdu-perdu yang keras Cuma agak terjal gitu Tapi begitu Lihat di peta Konturnya gak ada yang Membahayakan Setelah itu Baru kita ketemu Aliran air tuh Wah ini Kalau gak dipaksa Iya kalau bener Hujan Kalau gak hujan kan Suasana udah pasti gak enak Mungkin ya Ada pepatah Kita kalau Apa Gak ada makanan Mungkin tiga hari Sampai tujuh hari Bisa bertahan Tapi kalau gak ada air ya Secepatnya Kondisi kan Aus banget Akhirnya gue bohongin aja Itu anak-anak Apa Bukan gue bohongin Motivasi lagi lah Motivasi lah Jadi gini ya Gue tadi udah cek Ke Ke Atas Nah kebetulan Selain gue yang ngecek Jerry juga ngecek Terus Jerry itu yang ngomong Iya bang nih Udah denger air Nah begitu balik lagi Ke tempat bentangan Flyseed itu Kita mau bertahan disini Atau mau Jalan Bang Disini aja deh Kalau gue kasih tau ya Mendingan kita jalan Kita tetap usaha Satu Lu Kita disini Dengan berharap Ya kalau dikasih Kalau enggak Kita gak usah Sampai besok nih Dan kita gak Tadipun siang Kita gak makan Tadi Gue dibukain jalan tuh Sampai di Punggungan di atas Kita tinggal turun doang Tapi yakin bang Yakin lah Ini ada pertigaan nih Lu liat di peta tuh Nanti ada pertigaan sungai Itu tujuan kita deh Kalau pun ini blank Ini kesitu kita Kita usaha dulu Jangan pasrah Setelah itu baru pasrah Iya juga bang Yaudah packing Udah Gulung gue Gulung tuh flyseed Masukin Nah flyseed sama Benji tuh Selalu di gue kan Selain alat masak Udah gue packing Nah mereka ngikutin tuh Karena jalan udah Gue buka tadi tuh Nah tinggal yang Begitu nyampe puncak Puncakan punggungan Gunung Cemara Kandang ini Bukit Cemara Kandang Tinggal turun tuh Dari lalang Udah nerabas 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 aja tuh Jungkir balik Jungkir balik Ya antara sebel dan seru Mungkin ya tuh Anak-anaknya bertiga tuh Karena gue udah di depan Udah jauh Udah begitu sampe turun 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 Gue denger suara air nih Kericik 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 Udah kedengeran suara air Gue gak mau dong Apa Gue yang halusinasi nih Bang bang air bang Sampai si Jerry teriak Bang itu air tuh bang Suara air Bener ya suara air Bukan kuping gue nih Bener Jer Iya bang Terus gue tanya lagi tuh Belakang tuh Si Bontot Iya ini suara air Yaudah Lu duluan deh Terabas Terabas tuh Jerry duluan Baru Obed Baru gue tuh Bontot belakang Karena Ternyata Dan gue tau Slide tuh tuh Carilya Bontot tuh Berat banget Gue taunya setelah nyampe Setelah nyampe air Wuh pada seneng semua nih Alhamdulillah Nah tadi tuh Sempet ada yang nazar Pas lagi Pas lagi Flash it di bentang itu Lagi berharap Ada hujan Ada yang nazar gini Gue nih kalo ada Hujan gue ntar Gue sholat deh Gitu Dan akhirnya kan Setelah dilanjut Turun Dan bener ketemu air tuh Ketemu air Jadi mereka seneng nih Udah bertiga tuh Sementara si Ransel tuh Ditinggal disitu kan Pas ngecek air tuh Ya bang Ini air nih Wah keren nih Asik disini nih Ya udah cari tempat itu deh Tempat ngecam gitu Tempat buat bikin tenda Wah sini aja nih bang Ini tempatnya lega Tapi ya begitu tuh Mereka kan napsu tuh Setelah liat air udah Pokoknya Secepatnya aja Udah Udah kita disini gitu Nah Gue pelan-pelan Gue cari lagi Di seberang sungai itu Ternyata ada tempat Lebih asik lagi tuh Gue bilang Udah disini aja nih Udah lu Nyebrang dulu Itu camp lu Buat camp nanti Lu bersih-bersihin tuh Lu Bikin lapaknya disitu Gue bawa deh nih Gue turun-turunin Keryl gitu Dan gue bawa Kerylnya bontot Itu berat banget Gila Karena sih logisik ya Padahal gak ada air Kan air abis tuh Ini bocah beneran ya Emang badannya gede sih Dan setelah itu Terus emang dia masak terus tuh Kalau nasi gue yang masak Dia masakannya enak Baru disitu Psikologis naik lagi tuh Gue bilang Lu tadi udah nazar ya Kalau dapet air hujan Lu bakal sholat Ini gak hujan Tapi lu dikasih air Gue bilang Iya iya bang Iya bang Gue sholat Sholat lah tuh Wasing-wasing Ya karena tempatnya sempit Wah kita jamaah bang Udah gak usah jamaah Ini tempatnya sempit Lu aja dulu-duluan tuh Siapa yang mau sholat duluan Ya silahkan Karena udah Lu bisa mandi tuh Lu bisa id Wah ini asik banget ini udah Setelah itu Jadi suasana Dan psikologis kita Naik semua tuh Emang jalan hilang gitu Tapi mungkin itu jalan Yang udah berpuluh-puluh Tahun gak dilaluin lagi tuh Karena tadi ada pelang Dan segala macem Jadi Suasana saat itu tuh Yang kita review Kita nyasar ya nih Enggak lah Kita gak nyasar Emang kita gak nyasar Emang kita niatnya lewat sini Cuman jalannya aja Udah tertutup Ya intinya Udah mulai senang lagi kan itu Dengan harapan Mudah-mudahan besok ketemu lagi tuh Jalan-jalan yang udah tertutup Ya mau gak mau Kita gak lewat Jadi itu rupanya bekas kebakaran Yang beberapa tahun yang lalu Dan itu Tumbangan-tumbangan pohon itu Yang bikin Jalan itu tertutup Dan Kalau abis terbakar Mungkin kayak Apa ya Bromo Oke Sempet viral tuh kan Itu kan gak lama Beberapa bulan udah hijau lagi Udah bagus lagi kan Ini pun begitu Jadi Selain pohonnya yang Yang kering-kering Tumbang-tumbang itu Perdunya Semak blukarnya tuh cepet banget Nutup-nutup jalan gitu Udah gak keliatan jalan lagi Iya Besoknya tuh udah Kita Antara Rindu jalan Ketemu jalan lagi Dan Sebelnya tuh harus buka lagi terus Buka lagi terus Trik-trik Apapun Kita untuk Cari jalan yang Perdu yang Supaya blukarnya Gak terlalu lebat Lebat itu udah Kepunggung salah Kelembah juga salah Kelembah terlalu lebat banget Itu Walaupun Lembah tuh kadang-kadang Masih bisa diterobos Tapi Yang namanya Perdu Apa yang disebut orang Sunda tuh Babadotan Atau Kirinyuh gitu ya Itu lebat banget Kirinyuhnya Belum lagi Kalau ketemu Apa Tumbuhan Asli situ tuh Yang daun Danco itu Danco Bener-bener Parah banget Gatelnya Apa Panas ya Wah itu Perdu itu Paling parah Itu harus Kita hindarin Nah setelah itu Itu udah banyak banget Air yang kita laluin Jadi kita Potong-potong Naik turun Punggungan Jadi strateginya tuh Gak lewat Harus Menghindari Gunung Cemorokandang Sampai ke Gunung Kukusan Di peta tuh ada Disebut Gunung Kukusan Bentuknya kayak Kukusan Kukusan gitu ya Iya Itu kita hindarin Kita lewat situ Baru setelah Gunung Kukusan itu Kita nemu tempat Itu keren banget Mas hutannya Hutan Jadi mungkin Kalau hawa Hawa mistis gitu ya Hawa Kalau Semacam situ Lembang tuh Ada Datar banget Terus ada Sumber air juga ada Dan itu Ketemu lagi Dah bekas jalan tuh Dan kita Nge-campnya pun Di tengah jalan Di bekas jalan dulu Lama gitu Emang gak mungkin Ada orang lewat sih Kita buka aja disitu Senengnya Kita ketemu jalan lagi Semoga besok jalan ini Gak hilang gitu Dan air pun deket Udah airnya deket Suasananya Hutannya juga Bagus Cuma begitu sore ya Berkabut gitu Jadi mistis banget Ya udahlah Emang hawanya begini kali Tapi kita bikin asik aja dah Ngopi-ngopi Masak-masak enak Nah Yang sebelnya itu Gue Dibilang horor ya Horor Biasa headlamp gue dipake Untuk si Bontot masak Setelah masakan Dia terus yang pake Itu headlamp Nah kita Tidur Di satu tenda Dan setelah itu kan Lampu dimatiin Nah pada saat Udah asik Tertidur Begitu kebelet Pipis kan Usi keluar tenda nih Begitu melek Ini gelap Segelap-gelapnya Mau bangunin Gak enak Gitu kan Cari-cari Center gue tadi dimana Si Bontot naro dimana Dan begitu Buka tenda Sletinya macet Kanan macet Eh Kiri macet Kanan macet Mau gak mau kan Dan begitu Ini kan Begitu keluar tenda kan Masih deg-degan Jangan-jangan ada makhluk Kan tengah hutan Taberantah ini Mana hutannya Pohonnya Tinggi-tinggi banget Udah gitu Lebat gitu kan Pokoknya suasananya Mistis dan bekabut Sidi sore-sore itu Apalagi malemnya nih Tapi yaudah lah Yang namanya Keblat kencing itu Mengalahkan ketakutan Ya mau gak mau Udah berdoa-doa aja Lewat Robos Pintu tenda Bodo amat deh Sobek-sobek Tapi gak juga Terobos Mau gak mau gitu Mudah-mudahan Gak ada juri Dan ya aman-aman aja Udah lah Beti keluar gak pake headlam itu bang? Gak-gak pake Udah ngarang aja dah Kencing sembarangan Masuk lagi pun begitu Dan besoknya gue yang Pagi-pagi gue ngutuk-ngutuk Tenda lu keren doang nih Tapi slatingnya parah Tenda mereknya doang Keren Makanya Kalau beli tuh jangan Jangan duluan gengsi Tapi fungsi dulu Jangan karena merek bagus Lu beli Nah jadi tuh Sampai situ Udah pagi Suasananya masih asik Memang air kita ambil sore itu kan Banyak-banyak Supaya gak bolak-balik Buat masak pagi sekalian Kalau besok Paginya buat bekel Kita isi lagi tuh Buat jalan Tapi setelah itu Udah aman gitu Stok air tuh udah Kita bisa baca terus Oh ini ngambil air disini Nah setelah itu Kita lanjut lagi Pagi-pagi itu Udah kita packing Udah kita makan Udah selesai Udah lanjutin jalan Jadi jangan sampai Jalan itu hilang lagi nih Tapi memang setelah Berapa meter tuh Udah jalan tertutup lagi Hilang lagi Hilang lagi Gak ada jalan lagi Buka lagi Buka lagi Sampai itu Ini sebentar lagi Kita masuk daerah Apa namanya Padang Savana tuh Yang tembusannya Kesikasur Kalau Bener ini Udah kita aman nih Di depan nih Terabas 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 Mulai ketemu lagi nih Jalan lagi nih Gue dalam hati beneran Berdoa nih ya Tuhan Udah Tobat lah Gue gak pengen lagi Begini-beginian tuh Udah bosen nih Dalam hati gitu Dan sekarang Sekarang nih buat sekarang Gue rindu banget Nginjek tanah gitu Yang gue injekkan selama ini Humus-humus sama Semak belukar tuh Udah ya Tuhan Ini jangan lagi Berfungsi golok ini Dan gue beneran Rindu nginjek tanah Nah itu gak lama tuh Terabas 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 Dek Kayaknya ada bekas Tebasan nih Ada bekas bacokan Ada bekas bacokan Bekas orang bacok Udah lama Jer-Jer Jalan ini Jer Oh iya bang Nah selalu tuh kan Gue dengan Jerry Gantian aja Yang buka jalur Kalau gak gue Jerry Karena Bontot sempat sekali Bontot sempat sekali Ngerasain Dan kasihan juga Setelah gue tau Kerilnya berat Ya gak mungkin Udah sesuai fungsi aja lah Kalau gak gue ya Jerry Oh bet ini yaudah Ikut aja dia Tengah Mulai ketemu jalan Tebasan-tebasan Bekas tebasan Orang lain Dan itu kita yakin Oh ini jalan nih Jer Udah kita berhenti dulu Pas jamnya makan siang Bikin lah tuh Olah makan siang disitu Setelah makan siang Tapi Saat sih Bontot prepare Buat bikin makan siang Gue habis masak nasi Udah tinggal Ditutup doang Nunggu-nunggu Nasinya bagus gitu Ngembang Gue cobalah tuh Biasalah Sambil nambahin lapar gitu Gue buka lagi Mastiin jalan Kalau lapar banget kan Enak makannya Wah udah kebuka nih Udah beneran ini jalan Positif jalan dah Udah Gue turun lagi Dah makanan udah siap Kita makan Ini insya Allah nih Udah jalan Ke atas Udah tembus Udah beneran jalan nih Bukan kita semak belukar lagi Serius bang? Iya Lu Lihat tuh Bekas bacokan-bacokan orang Udah Selesai makan siang Packing Lanjut tuh Udah bersemangat terus Dan Ya bener Semangat Nambah-nambah terus Karena Makin gede Makin gede Bukaannya tuh Makin gede Makin gede Begitu Ini udah Yang paling depan tuh Udah gak gua Begitu Begitu Udah beneran Jalan setapak Yang depan tuh Jerry Jerry Obed Bonto tetep Paling belakang Baru gua Begitu Nyampe tuh Di ujung padang Begitu Keluar Udah paling bahagia Wah Udah Alhamdulillah Kita terbebas Dari Semangat belukar Udah tuh Kita seneng disitu Padahal Dari situ Kalo kita liat map Menuju si kasur itu Masih ada sekitar Dua setengah kilometer lagi Ya udah seneng sih Udah liat Lidinya Coba ya Terus Kita sampe Ke si kasur tuh Dan sampe si kasur ya Disambut sama Merak-merak Si Jerry paling depan Bang-bang-bang Ada merak-merak Pelan-pelan Ya mau videoin pake apa juga Handicam HP kan Ini juga Gak dapet Kecuali Kalo DSLR tuh bisa Besok juga ada Jari gua bilang Iya Terus begitu Diketin ya Dia terbang Nah Sampai lagi tadi si kasur Baru tuh gua ngeh Kok gak ada pendaki ya Lah bang Kan Kata si Bontot Kan Argo Puro lagi tutup bang Tutup Lu kok gak ngomong dari awal Iya gua baru ngeh Temen gua ngasih informasi Argo Puro lagi tutup Pantesan gak ada pendaki Di si kasur itu ya Di si kasur itu sepi banget Udah Dan disitu lah baru kita pikir Wah ini turunnya pasti bermasalah Gue bilang gitu Karena kalo gak ditutup Kalo lagi kondisi gak ditutup Lu bebas lah Mau turun kesana ke bermia Atau ke badaran pasti Gak akan ada masalah Coba yaudah Kita siapin aja jawabannya ntar Udah inilah Udah itulah Jadi suasana tuh jadi gak enak gitu Kalo mikirin Kayak gituan tuh ya Nantinya gimana Sampai di si kasur tuh begitu Jadi ada yang nazar lah Ntar nyampe si kasur Ini karena bertiga ini Belum pernah ada yang naik Argo Puro nih Baru gua doang Dan gua udah beberapa kali Sempet juga ngesar di Argo Puro kan Dulu Tuh tahun Sembilan Eh 2001 Gua pernah Ya beberapa kali sih Naik Argo Puro Dari bermi turun baderan Dari baderan turun bermi Terus ngesar disitu juga pernah Suasana tuh Ya asik sih Di Si kasur tuh Di salah satu pohon besar itu Iconik gitu Icon Iya pohon ikon si kasur Terus mereka kan Air dimana bang Lu cari aja disana tuh Untuk ada di Ya akhirnya kita berempat kesitu Enggak Gua dari kemarin Gua udah nazar Gua pengen mandi Oh Cengkel lu itu Ya udah mandi Tapi Ini lu nanti Bawa Apa kek Tempat buat Selada air Kan banyak banget selada air Dan mereka juga Baru tau itu juga Bentuknya selada air Emang ini anak bang Enak Nanti kita bikin pecel Cuman salahnya Waktu kemarin Nitip Beli bumbu pecel Yang dibeliin malah Bumbu kacang Yang dibeliin malah kacangnya Kacangnya doang Akhirnya Ya mau gak mau Bikin ulek disitu Apa cobek sih kita bawa kan Tapi ulek adek itu Harus cari batu disitu Yaudah akhirnya pada Mandi-mandi tuh Gua nontonin aja Dingin banget Terus banyak tuh bawa Ya gue pikir segitu sedikit Ini kan udah banyak bang Ntar lu liat Pasti ngempes itu Dan bener begitu Dimasak Dijadikan pecel Enak banget ya Kita ngambil lagi aja Kan gue udah bilang tadi Segitu mah sedikit Iya tampangnya doang Banyak Tapi begitu Dijadikan direbus Ngimpes Gitu Ngepes Ya Suasana malam itu sih Asik aja sih Coba Ya balik lagi Karena gak ada pendaki Jadi malamnya juga Kesan horornya Malah kesan mistisnya Auranya gede lagi Dan disitu lagi Malam itu terjadi lagi Apa tuh? Sleting tenda Macet lagi Jangan-jangan Gue kencing keluar Ada Noni Blonde Ngapain kamu Gitu ya Udahlah pokoknya Keblat kencing itu Mengalahkan Ketakutan Betul Ya bawa gak bawa Daripada Nahan kencing Gak bisa tidur Mendingan Bodo amat lah Jurik-jurik Akhirnya ngolong lagi dong Ngolong lagi Ini teda agak beres sih Gue bilang deh Nah itulah Jadi kita tinggal Strategi Apa Besok Ke puncaknya Gimana Yaudah Gue bilang Kita ke puncaknya Nanti tracking aja Lewat Nanti Cisentor Nah di Cisentor Kita masih bisa Makan selada air Gue bilang Sana juga ada air Nanti sampai Cisentor Baru kita lanjut Rawambik Nah air terakhir Kita bawa Dari Rawambik Terus Kalau bisa sih Nanti kita Nge-camp di Persimpangan jalur tuh Kan ada yang Yang ke Rengganis Dan ada yang ke Argo Puro Sabana Lonceng Ya Sabana Lonceng Tapi sebelum Sabana Lonceng Itu kan ada Hutan Ininya Hutan cemaranya Enak disitu Anget Kita Nge-camp disitu Dan kebetulan Emang disitu Yang gak kebakar Gak ada bekas kebakar Ya gak kelihatan Ada bekas kebakar Kayak aja Udah Daerah-daerah terakhir Yang batas-batas api Kalau sebelum itu Dulu kan diatasnya Si Cisentor tuh Bagus tuh Adelwaysnya tuh Abis semua itu Nah kita nge-camp disitu Suasana disitu sih Enak Asik gitu Suasana juga hangat Dan tadinya kita bawa tenda Dua Kita pake berdua Berdua Udahlah nih satu tenda aja Dingin banget kan Jadi berempat Biar gak ada suasana horor Sleting tenda Macet lagi gue ulang nih Udah mau gue dijadikan Barangnya Tenda yang seleting rusak Buat barang dong Iya Iya ini taruh buat barang Itu tetep diriin dua tenda Yang satu buat barang Yang satu buat Yang kan satu kapasitas dua Yang satu kapasitas tiga Yang kapasitas tiga itu Jadiin kapasitas berempat Cukup-cukup aja tapi Asal tidurnya jangan pestol lagi Nah itu Malam terakhir tuh Kita disitu Malam terakhir Dan baru itu juga gue Biasanya kan nge-camp Di Sikasur paling terakhir Eh gak dulu pernah Gue nge-camp di Rawambik Pengen ngalamin suasana Kalau tidur di Sesentor Udah Tidur di Rawambik Udah nah ini di Kayaknya ada tempat bagus lagi Tapi di Sabana Lonceng juga Sebelumnya gue pernah juga Di Ya di Apa Pertigaan Tapi bukan di Sabananya Kan di pinggir-pinggirnya itu Yang ada Pokoknya ada semak Ada semaknya Ada pohon-pohonnya lah Pohon cemaranya itu paling Emang asik sih disitu Cuman stok air aja harus bawa Banyak-banyak dari Rawambik Nah itu Tinggal besoknya Kita planning Emang puncaknya mana bang Nah itu puncak Hargo Puro Itu kesitu Rengganis Udah Ya udah besok Kita planning lagi Kita sekarang Istirahat aja Nah Paginya Setelah kita Biasalah Sarapan pagi Packing-packing Udah selesai Kita packing Taruh di tengah-tengah Ada pelang Kita taruh disitu Keril Baru kita Tanpa keril Ke Rengganis Nah Rengganis balik lagi Ya kayak semacam Jiarah aja gitu Lihat Rengganis Belah-belah Kadang gue bahas Gue nanya Ini Batu ini tertata rapi Begini Kira-kira Dulunya ada peradaban Oh iya bang Ini kan semacam Kayak tempat Ibadah Atau keraton Ya kita gak tau Cari-cari referensi lain lagi Baru kita cerita Jangan ngarang Betul itu dia Nah baru Setelah itu Kita balik lagi ke Tempat kita naruh keril Bawa keril Baru ke Argo Pulo Argo Pulo juga Gue bilang dulu Pertama kali gue kesini 96 Ini masih ada Sisa-sisa triangulasi Tapi sekarang ini abis tuh Udah tinggal Batu-batu aja Sama Plank Nah Setelah itu Baru kita Jalan ke arah yang Mau turun tuh Dari puncak Argo Pulo Puncak Apa Patun tuh Arca Nah dari situ Puncak Hiang ya Tugu Hiang Baru turun-turun-turun Nah baru itu Taman Hidup Nah itu lewat situ Dan itu Satu hari full Kita Dari Puncak itu Sampai turun Taman Hidup Taman Hidup Langsung bermi Jadi kita gak 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 Taman Hidup Cuma mampir Dan hujan Hujan tuh Dari mulai turun Dari mulai Puncak Arca Turun sedikit Turun sedikit Udah kena hujan Terus Hujan sepanjang jalan Sampai di Taman Hidup Masih hujan Dan kita Neduh di bekas toilet tuh Akhirnya Masak makan siang Disitu Hujan berhenti Habis makan siang Hujan berhenti Sempet Dokumentasiin Taman Hidup Terus Ya banyak juga sih Misalnya Gue rasa itu Pemancing-pemancing Yang pada Ninggalin Sampah-sampah Buka Ketahuan sih Bisa bedain antara Sampah orang lokal Sampah pendaki Itu keliatan Ya Bukan sosok bersih Maksud gue Risi aja Kalau liat Tempat yang asri Terus ada Ada satu plastik-plastik aja Kan mencolok gitu Gak enak Bersih-bersihin dulu lah Pinggir-pinggirin aja Bawa turun-bawa turun Kalau enggak yaudah Disatuin di Gubuk itu Eh di bekas toilet itu Di packing Dan setelah itu Baru kita turun Dan udah beda banget Suasananya Hujan Terus bukas jalan motor itu kan Memang di portal sih Tapi di portalnya tuh Aneh juga Di portalnya tuh Lepas di bibir Di bibir Di bibir Iya Yang mau masuk ke taman hidup tuh Kalau di portal Kenapa gak di bawah aja sih Itu kan aneh gitu Ya juga sih Gue sepakat lagi Dan plank itu disitu Ada lagi gitu Plank yang dilarang itu tuh Ini gimana Maksud aturan Dan ini Kalau di bawah kan jelas Kita mau masuk Oh ada ini ya Berarti kalau kita Ngelewatin ini Kita ngelanggar gitu Tapi kita ngelanggar Ya ngelanggar Udah di atas gitu Udah gimana lagi Udah kagok Jadi ini pertanyaan Besarnya gue tuh Disitu Oke lah Udah kita selesai tuh Satu hari itu Turun dari puncak Sampai taman hidup Sekedar masak Makan siang Terus dokumentasi Langsung turun aja Hujan-hujan Terus sampai bawah Terus hujan Udah mau Udah mau nyampe kampung tuh Baru hujan berhenti Sampai di warung pertama Yang kita Oh ini Kita pendakian Ajaib bener Sampai di titik akhir tuh Ada warung Ibu apa tuh Akhirnya ada kita disitu Makan segala macem Dan suasananya Suasananya asik aja Gak ada kebayang Mau ditangkep Dan segala macem Nah setelah itu kan Prosesnya harus Cari tempat tidur kan Tempat nginep kan Carilah Oh gue dulu pernah nih Ada Ada tempat nginep Yang rumah lama Tuh apa sih disebut ya Yang rumah lama Sanggerahan ya Itu kan jadi penginapan tuh Dulu Waktu awal gue dateng Belum penginapan Setelah itu Jadi penginapan tuh Tahun 2008 Gue kesitu lagi Udah jadi penginapan Nah gue inget disitu Begitu proses kesitu Pinjem motor Sama pemilik warung Kita cari penginapan Dan itu tutup Oke lah cari lagi Penginapan lain Tutup juga Mungkin karena Suasana pendakian Lagi ditutup ya Gak ada Penginapan yang buka Dan Diarahin lah Ketempat Basecamp pendaki Akhirnya Ke basecamp pendaki tuh Udah sampe Basecamp pendaki loh Sampean dari mana Dari gunung pak Lu sampean naiknya Dari mana Ya dari situ Gue gak bilang Dari Jember gitu Dari situ Gue gak ada yang larang Ah Gak ketemu sih pak Cuma kemarin aja Kita ikutin Tukang mancing Jadi gitu Udah-udah sini Sampean nanti bermasalah Akhirnya kita Ngecam disitu Tapi Ya udah keburu Ada yang tau Terus disamperin lah tuh Sama pihak Perhutani Sama Pospol Apa Kanit Terus sama Anggota Koramil Yaudah disidang bareng tuh Empat-empat itu pak Ya Empat institusi Tapi Lebih dari Empat orang Ada berapa orang 6 atau 7 orang tuh Yang Yang ngeyidang kita lah Ada apa Anda tau gak Aturannya ini Ini Ya udah lah Suasana capek gitu Pasrah aja Yaudah terserah Akhirnya kita di denda tuh Denda bang Di denda Oh Ya Kayaknya Nidangnya tuh Urusannya larinya Langsung ketau kan Konsekuensinya Dendanya segala macem Ya pak Saya tau Ya terus bagaimana Ya kalau saya Mau ikut prosedural Kalau saya harus Di penjara Saya gak siap Saya bilang Karena saya punya anak Saya punya istri Dan temen saya juga Ini yang Dua orang lagi Juga punya anak Punya istri Nah Yang satu sih bisa nih Masih Pokoknya Larinya tuh bukan Udah Sampai ditakut-takutin gitu Kan sampean tau tuh Suasananya Masih muat sih Penjaranya Polsek tuh Polsek ya Kalau di kerucil tuh Bisa sih Buat berempat Gitu gitu Ya pada dasarnya Saya gak masalah pak Cuma masalah saya Keluarga saya aja Terus ada Coba tolong pak Ini Yang Perhutani Bacain itu tuh Dendanya tuh sekian 500 ribu Sampai sekian juta Terus Yang pak Ini KSDA Coba bacain Ininya pasalnya Blah-blah Sekian Nah Kita ditinggal tuh Supaya berunding Akhirnya kita berunding Ini ujungnya apa ya Udah lah Ini pasti denda Duit gitu Nah obat itu udah ada pasrah Bang Ini ada sejuta nih Lu jangan main sejuta Sejuta-sejuta aja Ini masalahnya Oke lah kita ilegal Memang Dan kita gak tau kan Kalau ini lagi ditutup Dan segala macem Masa sih kita gak ada toleransi Coba kita nego lah Segala macem Segala macem Udah Akhirnya dia dihitung Apa dendanya tuh Perhari-permalem Perhari-permalem Oke Iya Jadi kalau seorang Sehari 30 ribu Dikali Kita sebutnya disitu Karena kita ngakunya Taman hidup doang Berapa lama di teman hidup 5 hari Dikali 5 Jadi 5 orang Eh 4 orang Kali 30 ribu Perhari Kali 5 Udah segitu Ujung-ujungnya Satu orang tuh Kalau gak salah 150 kan Jadi kayak tiket bang ya Denda tiket Iya di denda tiket Denda tiket Yaudah kita pasrah Tadinya kita mau kasih 400 ribu Dihitung lah tuh Belum sama dia nih Sekian nih Jadi 500 ribu pak Udahlah karena suasana capek Dan kita mau istirahat Udah Kita kasih aja pasrah Terus Dibikinin draftin itu Jadi sampean mau kita viralin Atau ini Ya terserah sih Mau dipiralin juga gak Bodo amat gue Dalam hati ya Terserah Bapak sih Bapak yang punya bobenan Terus dibikin surat Ini tuh Apa Pernyataan Pernyataan bahwa Blah-blah-blah Terus anehnya Apa tuh Itu Kalau begitu kan harusnya Udah ada draftnya dong Iya kan Ngapain kita suruh nulis tangan lagi Iya sih Terus dan uniknya Si Bapak Perhutani itu Udah membawain ini Matray Matray Ini kayak udah modus Ntar sampe luar juga Duitnya ditilep Ininya di Robek Selesai gitu Apa sih Matray Cuma 6 ribu 10 ribu Eh 12 ribu 10 ribu 10 ribu Atau berapa lah Gue lupa Tanda tangan Tanda tangan Yaudah yang penting Gue pengen tidur nyenyak lah Malam ini Buat besok Ya sampe situ Ceritanya Oke Gokil nih Gokil Ini berarti Cerita sekalian ngasih Keluh Kesah Dan unek-unek ya bang Gue sempet bikin Opini pribadi Dia banyak juga yang Yang Ya jadi Jadi humor aja Jadi humor ya Oke Nah Ini dari awal dulu deh bang Jember Kalau gue saat itu Pernah denger sih bang Argo Puro Lewat Jember Karena Dari Cikasur tuh Kalau lurus kan Katanya ada jalur ke Jember Berarti abang nongol dari situ dong Iya Itu yang ada tulisan Dilarang masuk Kita kan nanti Kedaran ke kanan Betul Jadi kalau lu dari Apa Si Kasur tuh lewat Baderan Mau ke Arah Bermi Mau arah Cusentor Kan ada pelang tuh Iya Kan kalau dari situ tulisannya Dilarang masuk Iya Lah gue gak masuk Gue keluar kan Iya juga sih Gue gak masuk Tapi gue keluar dari situ Iya juga sih Gue dari situ tuh bang ya Iya Oke Nah jadi Sebenernya gini Gimana bang Gue kan Ke Raung tuh Selatan ya Raung tuh Yang Kali Baru Dan yang sekarang gue buka Itu kan Selatan Sebenernya Sederhana sih Gue cuman pengen Kenapa sih ini gak diakses Dari Jember gitu Supaya apa Supaya nanti Kalau pendaki pengen Namanya Estafet ya Kalau siapa tau Dia turun dari Raung Terus pengen ke Argo Puro Kan gak harus ke Utara tuh Utara betul Bisa lewat situ Dan Emang kenapa sih Gue juga sempet diskusi Yang di Basecamp tuh Namanya Pak siapa sih Caripin Pak Aripin ya Pak Aripin Pak itu kenapa sih Pak Emang Masalahnya dimana Kalau itu dibuka Jadi jalur pendakian Kita banding-banding deh Kita cari Mudarat dan manfaatnya Banyakan mana nih Loh kalau saya sih setuju Gue bilang Oke lah kita Itu BKSDA Itu Orang-orang kayak kita Pak naik gunung Ganggu lingkungannya Itu sejauh mana Kalau dibandingin Motor penduduk Yang lewat situ Iya Satu Kita kan bukan Penebang kayu Kita kan bukan Pemburu liar Kita pendaki Yang kalau di edukasi Itu bisa Kita harus Apalagi Kita bisa menikmati Merak Yang lagi ada disitu Kita bisa Menikmati Apa namanya Suara-suara Fauna Semacam Monyet Dan segala macem Suara-suara burung Itu kalau Kalau kita Benar mendakinya kan Itu semua terasa Pak Jadi manfaatnya tuh Menurut saya sih Apalagi kalau Kita kaji ulang nih Apa aja sih Yang Efek dari Adanya jalur pendakian Ya Ada basecamp yang bisa Menjadi sumber Penghasilan baru Ada ojek Ada guide Ada porter Ada warung-warung yang laku Ada transportasi ke situ Apalagi kalau lewat sana Kemarin tuh Duriannya juga jadi Laku Gue bilang gitu Ya kalau saya sih setuju mas Ya sekarang Kan supaya asik gitu Pak Ini kan Semua jalur dari utara Kenapa dari Selatan Nggak Ya diskusi lah tuh Setelah kita disidangkan Dan setelah itu kan Saya tuh tadinya Menghindar juga Untuk Apa ya Nyembunyiin kalian Tapi ya Pasrah aja lah Memang Ya saya juga pasrah Pak Kalau Memang Kita dibilang Ilegal ya ilegal Karena memang kita Nggak ada izin Dan izinnya itu Harus kemana Saya juga bingung Karena jember kan Nggak ada Nggak ada Postnya Kita harus lapor ke siapa Pokoknya proses saya udah coba Tapi kalau daripada ribet-ribet Yaudah Saya langsung aja Dengan resiko apa yang Bakal saya terima Konsekuensinya udah Kita bisa Apa namanya Kita terima Oke Bang Dari itu kan Sempet Tadi abang ceritain Kalau ada Kayak plang Gitu kan Ini kan Aneh bin ajaib nih Ada plang Lewat jember ya Di dalam hutan Terus juga abang sempet Kayak ngeliat String line Berarti itu jalur tuh Sebenernya bisa dong Bisa Dan pernah di lindung pendaki dong Pernah Tapi bukan untuk pendaki Kalau itu menurut keterangannya Dan Gue sempet tanya Kenapa plang itu Adanya di tengah-tengah hutan pak Setelah portal itu ya Iya Kenapa bukan di Pinggir desa Atau di bawah Jawabannya apa Oh itu batas wilayah kita Mas Jadi itu batas wilayah Antara perhutani Dan BKSDA Itu Lah kenapa nggak perhutani Juga bikin di depan Jadi ini Kayak seolah-olah ngejebak gitu Kalau saya sih Siapapun yang udah nyampe disitu Udah tanggung Udah masuk Dan udah di trap Gitu Lu udah masuk Kalau semacam nih Bapak pasang itu Di 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 bibir mau ke Apa Taman hidup Kan plang itu ada disitu pak Yang kelihatan aja Terus kita Secara nggak tahu Orang awam Misalnya udah nyampe situ Udah nyampe situ Terus ditangkep gitu Ya udah pasrah pasti Udah di dalam Udah liat Itu taman hidup Dikit lagi Terus dari situ Dijebak dah Iya Logikanya gitu juga Iya juga Logika apa namanya Kayak seakan-akan Di trap gitu bang ya Iya Ya gue pikir sih Ini nggak fair gitu Harusnya ya di depan lah Di depan Betul Di depan itu udah pasti fair Udah otomatis Iya emang gue melanggar Karena di depan gitu Nah ini kan Di dalam Di dalam Mas Li di dalam Oke Nah terus ada Stringline tuh bang Stringline tuh sampe Batas mana sih bang Sampai akhirnya Ini udah nggak ada lagi nih Stringline lagi Stringline itu sampe Gunung Apa tadi Cemoro Cemoro kandang Berarti setelah Yang tadi apa Kukusan Gunung Kukusan Kukusan tuh udah nggak ada Jadi ada lagi Oh ada lagi Ada lagi Emang itu jalur Dengan Stringline yang sama Ya beda Stringline Tapi satu jalur gitu Mungkin beberapa pendaki sih Eh bu Kalau itu di Gue yakin katanya sih Nggak ada pendaki yang lewat situ Tapi kan dari beberapa institusi Apa Data-datanya pernah lewat situ gitu Dengan izin-izin khusus Ya tadi abang juga sempat liat di Youtube juga kan Ya Banyak ada yang lewat situ Yang lewat situ juga Orang lokal gitu Nah terus kalau di Bedah-bedah Emang bedanya apa Gue dengan orang lokal Karena gue dari kota gitu Bawa cuan Ya juga Kan gue juga sama-sama manusia Makhluk Indonesia nih Iya kan Gue sebut makhluk Indonesia lagi dah Apa sih yang bedain Dia bernyawa Gue juga bernyawa gitu Apa karena dia orang lokal Emang Dia samayan disitu Iya Udah menjadi endemik situ Apa karena gue orang baru gitu Endemik Ya lagi Kenapa gue harus dibedain Iya juga sih Dengan mereka Dan ini pasal kenapa Nggak bisa dirubah gitu Ditinjau ulang Banyak mudaratnya Apa banyak manfaatnya Banyak hasilnya Atau enggak gitu Kalau mau tutup Tutup aja udah sekalian Ini buat konservasi Titik Dilarang semua masuk Kecuali petugas Udah selesai Iya juga ya Nah gitu Terus itu kan aneh Kok liat sejarahnya Argo Puro Tuh di atas tuh ada bangunan Ada bekas landasan konon Landasan pesawat gitu Dan itu kan Dulunya udah bagus gitu Udah mau ditata menjadi sesuatu Sekarang Oke lu Dalih Ini buat klasternya Ya menurut gue sih Nanti omong kosong aja nih Yang Ya terus ya Kita dimasalahin dengan ujung-ujungnya Tadi tuh Dan gue Nggak yakin itu Duit 600 ribu itu Masuk ke Tiket post gitu Pasti dibagi-bagi Bagi-bagi Dan tadi juga seharusnya Misalkan Dia yang main nyindak Dia udah ada draftnya Bangnya bukan ditulis Tangan dong Bukan ditulis tangan Bahwa saya yang ini Tangan-tangan ini udah Karena ini udah perjanjian gitu Udah surat perjanjian Itu sebaiknya kan udah dibikin draftnya Coba baca Pelajari Kan gitu kan selesai itu Bukan dari kitanya Bukan Ini kan ngada-ngada Kalau bahasa anak sekarang Ngadi-ngadi Ngadi-ngadi lu Ya gitu lah Oke berarti total berapa hari tuh Bang Di gunungnya aja ya Di gunungnya sampe turun tuh 7 hari 7 hari 5 hari ya 6 hari puncak 7 hari turun Berarti dari lonceng Langsung turun embik tuh Lumayan gitu Bang Iya Belum lagi hutan lumut gitu kan Walaupun datang tapi capek Luar biasa karena Tenaga di penghabisan tuh disitu tuh Iya lumayan Lumayan Kalau secara logistik aman Masih cukup gitu Cuman perkaranya rokok aja Rokok sama Iya rokok aja Rokok aja Kalau gak ada rokok Kita masih ngecam lagi Di taman hidup satu malam tuh Tapi karena gak ada rokok Padahal air ada ya Tapi rokok gak ada nih Danau ya rokok Mendingan turun gue Turun Wah gogel juga sih Oke oke Terus Satu kata untuk menggambarkan Jalur Jember tuh apa sih Bang Jadi Ini menurut gue ya Kalau itu dibuka Dan dimaintain baik Itu bakal ada destinasi baru gitu Jalur baru Buat Ini pun kalau warga Jember mau Mengelola itu Kan lumayan Seperak dua perak Jadi Ada Mata pencarian baru Ada income baru Di sektor pariwisata Terutama wisata minat khusus gitu Itu pun kalau mau Kalau mau gandalihnya Apa Kepelestarian dan segala macem Kepelestarian konservasi apa Iya Dan itu kan bisa dipelajari Maksudnya di Amdal apa ya Analisa masalah dampak lingkungannya Itu baik apa Buruk gitu Kalau udah buruk ya udahlah Protect aja Jaga baik-baik Dan sebenernya kita kan Pendaki-pendaki ini Kalau Dikasih wawasan ya Kalau etika udah bisa lah Sebentar juga Etika tentang pendakian Etika tentang kepencinta alaman Bisa itu Digojrok sebentar Nah Titipin aja kartu Kasih kartu Kader konservasi Yang lu harus Jaga ini Jaga itu Bantu ini Bantu itu Kan kita bisa juga Diberdayakan menjadi Kalau dibilang Wah kita gak bisa Semua karena petugasnya terbatas Orang-orang ini loh Bisa dijadikan Volunteer Iya kan Oke kalian bisa Mendaki gunung Karena udah punya wawasan ABCD Ini ada kartu Kader konservasi Yang kalian harus ikut menjaga Ini ini Kan kita bisa ikut mantau tuh Misalnya kita bisa Kasih video laporan Ini pak Reportnya lah ya Sampai gantor Ini ada ladang Ternyata udah nyampe kesini nih Kak itu kan banyak juga Ladang-ladang baru Yang ngerambah-ngerambah Sampai Kaki gunung Dan itu kan Karena mereka berdalih Petugasnya sedikit Kenapa gak kita Dimanfaatin gitu Kita mau kok Bayangin yang Ini kita balik lagi nih Misalnya gede pangrango Gue dulu Itu Ngongkos sendiri Untuk jadi volunteer Nongkrong di Apa namanya Di Kaki gunung putri Pangrango Di putri tuh Bantu-bantu Petugas Untuk ngecek Dan segala macem Kita seneng-seneng aja tuh Gak dibayar Kita tuh seneng Kalau dikasih tugas itu Itu orang-orang semacam Kita tuh sebenernya seneng Itu loh yang harus Gue Wawasannya di Dan satu lagi Satu lagi Apa tuh bang Kan Gunung itu ada jalur nih Setau gue ya Satu Mungkin dari jaman nenek moyang kita lah tuh Ada peradaban disitu Otomatis ada jalan Betul Yang kedua Yang pasti-pasti nih Saat Belanda disitu Belanda ada di tempat kita nih Kita belum ngomongin Indonesia nih Setelah kita merdeka Baru ada Indonesia kan Waktu itu kan masih Nusantara tuh Betul Dia dateng kesini Belanda itu cuma Mau menjelajah Numpang nanem Iya kan Nanem ini Nanem ini Nanem ini Karena di negaranya tuh gak bisa Dan itu sampai ke puncak-puncak gunung Dia bikin jalan Buktinya apa? Triangulasi Triangulasi Salah satu triangulasi Argo Puro Itu dulunya ada triangulasi Dan di peta Buatan Belanda Army Map Service itu Itu kalau ada segitiga Di puncak Itu udah pasti Ada triangulasi yang dia buat Terlepas itu rusak Karena faktor alam Atau Rusak karena dibobok sama penduduk Di sanggah itu harta karun Rusak terus dibikin mangkam Di sanggah itu petilasan Itu lain soal Tapi rata-rata hampir semua Puncak gunung di Jawa Itu sudah dijelajahi oleh Si Belanda itu Iya juga sih Pemetaannya dia paling lengkap Betul juga sih Iya iya Dan maka sejarah juga masih banyak banget Bang Indara Gopuro ya Iya Nah itu kan udah ada jalur tuh Betul Setelah itu dia kuasai tuh Betul Dia kuasai tuh Maksud saya dalam hal ini Institusi pemerintah Iya Terus mungkin saya ambil Gue ambil contoh lagi satu lah Dulu Kita sering nongkrong di Apa namanya Zaman gue dulu Lapan sembilan Sering ke Gunung Salak Di kaki gunungnya Di Curugnangka Itu belum jadi tempat wisata Curugnangka Yang mempopulerkan Kalau bahasa sekarang Yang memviralkan kan Anak-anak pendaki gunung Pencinta alam Gue kalau kesitu Satu Cuman boleh naik gunung Dan nongkrong di warung Gak boleh camping Setelah rame Itu perutani bikin portal Narik reti di busi Terus kita dilupain gitu Kan ini yang Ini menurut pemikiran gue Kan brengsek gitu Lu kok gak dilibatin Atau diberdayakan Jadi apa kek Bang sama satu lagi nih bang Kan Argo Pura kan Sempet tutup lama Terus buka sebentar Tutup lagi nih Saat itu bang Saat abang kelewat Jember itu Ternyata nih ketutup nih Bukan ketup ya Jalur pendakiannya tutup gitu kan Di Cikasur biasanya Kita sering nemuin Yang bawa-bawa petani selada Ketemu gak bang Ketemu Berarti itu gak tutup dong Ya itu Gua pikir Tadinya orang tuh Mau nanggep gitu Wah ada motor nih Gede-gede Gede-gede Ternyata penduduk lokal Yang mau ke danau Dan itu pake motor Pake motor Boncengan berdua Dan itu begitu Gua turun pun kan Di Di mana Bermi Kuceritain itu Loh ada motor Ya ada motor pak Masuk situ Dia mau ke danau Apa namanya tuh Lupa gue nama danaunya Yang danau tersembunyi Yang gak ada di peta tuh Aduh kurang tau tuh Kalo itu Iya Nah itu kan Mau kesitu Mau mancing tuh Terus apa bedanya Dia lebih bermasalah Dia bawa motor Gua jalan kaki gitu Lebih ngerusak dia malah Iya dong Bawa motor Oke Berarti ini Polemik juga Iya polemik Kalo tutup Tutup sekalian Dan tadi juga Kalo misalnya Gak boleh sama pendaki ya Ditutup untuk pendakian Tapi motor boleh masuk Berarti kita kalo Menaik gunung Bawa motor aja bang Bawa motor masuk bang Iya dong Nyamarnya jadi bener Bukannya ini Ngambil selada Kayaknya taro di karung Iya kan Iya Akhirnya kita jadi otak jahat gitu Iya bener Bener Oke nih Oke Sekali lagi Terima kasih banyak nih Bang Sugi Selain temen-temen semua Mendapatkan pengalaman Dari bang Sugi Temen-temen semua juga disini Sambil belajar nih gitu bang ya Yang tadi pentingnya banget Skill-skill Navigasi darat gitu kan Iya Ya mungkin ada kata-kata terakhir Kalo gak boleh begitu Bikin bodoh aja semua Masyarakat pendaki gunung ini Jangan diajarin navigasi Jangan diajarin baca peta Jangan diajarin cara menggunakan GPS dan aplikasi Tutup semua sekalian Gitu Iya sih Karena Kita kesitu cuman mau jawab itu Gue tuh bisa navigasi dan pengen Lewat sini, lewat sini Iya Dan ini kan masih di negara kita gitu Iya sih Seorang pendaki gunung yang punya Ilmu navigasi Iya gatel Bisa dan gak boleh ternyata gitu kan Untuk naik gunung hargopur itu Tapi Yang Petani dari situ Yang gak punya navigasi dengan motor Malah boleh Iya iya tolong lah dikaji ulang Kaji ulang Nanti lo mau komentar apa Gue terima-terima aja deh Pak Asrah Siap juga sih kita disini Menjawab kerasaannya bang ya Betul Kerasaan Untung aja lo kasih media untuk Cuap-cuap Cuap-cuap Karena ini kerasaan sebagai mungkin Beberapa pendaki juga Memang waktunya juga nih Ya gatel lah Pokoknya gue anggap gue pribadi Dan 4 Eh 3 orang temen gue itu Yang Kegelisahan Kegelisahan Oke 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 gue tetep dulu bang ya Oke dan inget temen-temen semua Cerita dari Bang Sugi ini bukan untuk Nangkut-ngkutin temen-temen semua Ketika mendaki gunung Argo Puro Ataupun ke gunung nyalanya Tapi ambillah sisi positifnya Dan buang sisi buruknya Sekian dulu pada video kali ini Dan nantikan video-video gue berikutnya Hal gaib itu muncul Ketika sugesti kita buruk Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you banget nih bang Alhamdulillah Bungkus Terima kasih telah menonton